Sederhana kami sambung kontroversi Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpu cipta kerja. Masih ada BVV Susanti, Pakar Hukum Tata Negara, Mira Sumirat, Presiden Aspek, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Ali Motar Ngabalin, Tenaga Ali Utama KSP, Kantor Staff Presiden. Bang Ali, ini Presiden kan mendengarkan kan waktu Omnibus Law Cipta Kerja waktu itu, banyak hal yang dinilai merugikan buruh bukan pekerja, tapi nggak berubah dari perpu ini. Kecuali perpu ini ada catatan khusus untuk buruh dan lain-lain, tapi ini nggak. Apa komen Bang Ali? Ya, ada dua hal. Saya mau bilang bahwa tadi dikemukakan oleh Mira tidak semuanya benar. Ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian dan stressing penting. Umpamanya begini ya, salah satu poin begini, dari sisi geopolitik ini ya, dari sisi geopolitik kan kita dan semua negara, Republik Indonesia dan semua negara itu menghadapi satu keadaan yang disebut dengan krisis pangan. Tidak saja krisis pangan, tapi krisis ekonomi, keuangan, kemudian ada perubahan iklim. Ya, jadi apa namanya, ini semua berdampak pada apa yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Yu tentang adanya krisis perang tentang antara Ukraina dan Rusia. Dan konflik, beberapa konflik-konflik lain yang juga belum selesai. Nah, pada posisi inilah, maka kita tahu bahwa pemerintah pada sisi yang lain itu memang harus berupaya. Ya, Mbak Mas Bayu, harus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, maka keberadaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini betul-betul diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Saya kira Mira pasti setuju dengan saya. Ini pada poin yang saya bilang bahwa, apakah kita memilih teman-teman, para pekerja, buru-buru itu, dalam status dan masalah-masalah hukumnya dengan tidak ada kepastian hukum, atau dengan undang-undang cipta kerja, atau saya sebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha. Ya, makanya kemarin Pak Amenko, Pak Airlangga, Menteri Perekonomian itu pada Jumat kemarin itu kan menyampaikan bahwa Presiden telah berbicara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Kuan Maharani. Terkait dengan apa? Terkait dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Makanya, saya dari awal mengatakan bahwa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman-pedoman. Termasuk di dalamnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 tahun 2009. Coba kita cek bareng bareng, tidak akan mungkin keliru. Maka, Mas Bayu, sekali lagi bahwa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, baik itu dari putusan Mahkamah Konstitusi, apa namanya itu, yang menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja ini inkonstitusional secara bersairat gugur. Saya harus menggunakan istilah itu. Ya, secara dia inkonstitusional, secara bersairat gugur. Dan itu kita harus akui bersama. Karena MK adalah institusi yang dihadirkan dalam semua keputusannya final binding. Dengan demikian, maka Presiden harus mengambil langkah-langkah ini. Oke, saya mendapatkan poin bahwa ujung-ujungnya adalah diharapkan investasi bisa banyak masuk berkaitan dengan ancaman resesi global. Karena ini nanti akan menjamin ketenaga kerjaan dan lain-lain. Dan kepastian hukum, Mas Bayu. Dan kepastian hukum. Ya, oke. Kepastian hukum bagi investor dan lain-lain. Tapi, saya sedikit dulu berkaitan dengan, kalau sudah begini, Mbak B. Fitri, apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk ada revisi dalam dua tahun, kalau saya tidak salah, dari Omnibus Law Cipta Kerja, apakah ini jadi batal karena perpu ini muncul, atau tetap harus dilakukan pemerintah, dan apa yang bisa dilakukan supaya masukan-masukan dari Mbak Mirah dan kawan-kawan, dari para pekerja, dari para buruh bisa tetap masuk. Bisa jadi, ini dalam bayangan saya, perpu ini muncul untuk masuk investasi, tapi pasal-pasal yang lainnya masih bisa dibicarakan atau tidak? Bagaimana itu dalam tata negara? Mbak B. Fitri. Pertama, gini dulu deh. Saya harus menjernihkan supaya kita semua terbuka pikirannya. Oke. Ini yang disebut dengan otokratik legalism. Legalisme yang punya ciri-ciri otoritarisme. Jadi, kalau kita mau berdebat misalnya, apakah betul presiden bisa melakukan perpu? Betul, betul. Apakah betul MK itu adalah lembaga yudikatif yang harus mengecek pemerintah? Betul. Tapi lihat isinya, dan lihat bahwa hak subjektif presiden, yang dari tadi digaungkan oleh Banga Balin, itu semua dalam sebuah negara demokratis dibatasi. Makanya kita disebut negara demokratis, bukan negara otoritarianisme. Jadi, kesitu dulu tuh. Kita nanti bisa berdebat di detailnya, betul. Tapi detailnya bagi pemerintah yang punya kekuasaan, memang menurut konstitusi, jadinya seakan-akan selalu betul. Padahal sebenarnya hukum tentang negara sedang diakal-akali. Nah, jadi dari situ saya menjawab pertanyaan Mas Bayu sekarang. Jadi, kita harus perhatikan, putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu, kan itu hasil uji formil, bukan material ya. Yang ingin diubah oleh MK adalah, proses legislasinya harus lebih baik. Dalam proses legislasi yang lebih baik itu, ada dua kata MK. Nah, ini jelas sekali di pertimbangan hukumnya. Satu, metode Omnibus-nya harus sudah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dan yang kedua, partisipasi bermakna. Itu saya sampai hafal itu, halaman 393. Partisipasi bermakna. Nah, perpu ini kan, jangankan bermakna. Partisipasinya saja tidak ada. Karena ini langsung dikeluarkan oleh Presiden. Jadi, kalau sekarang Pak Mahfud maupun Banga Balin selalu bilang, ini menggugurkan putusan 91. Ini harus diuji lagi dulu. Karena buat saya, ini tidak menggugurkan sesungguhnya. Walaupun secara legalisme yang sempit tadi, kita bisa bilang begitu. Namanya perpu langsung berlaku, memang. Tapi sebenarnya karena aspek yang kedua tadi, soal partisipasi bermakna. Tidak dipenuhi, apalagi ini bentuknya perpu. Menurut saya, ini salah. Dan tidak bisa dianggap menggugurkan undang-undang atau putusan tentang undang-undang cipta kerja. Nah, yang harus dilakukan, sebenarnya masih ada dua. Tapi dua-duanya ini kayaknya sudah dikunci-kunci juga secara politik ya. Yang satu adalah, DPR begitu sidang lagi, nanti harus segera membahas perpu ini. Mereka bisa tidak menyetujui. Secara di atas kepas, sudah undang-undang pembentukan pelaturan undang-undangan bisa dan sudah ada presidennya. Tapi kita tahu, DPR sekarang sama dengan pemerintah. Karena ada 42% itu dari pemerintah ya. Kemudian yang kedua, ke MK untuk pengujinya. Tapi lagi-lagi, MK juga sangat sulit kalau tidak dijorong dari luar. karena kita tahu MK itu sekarang juga sedang diancam kemandiriannya. Karena sedang ada revisi undang-undang MK yang akan membuat pengaswantoan itu bisa dilakukan pada 9 hakim MK oleh semua institusi yang memilih hakim-hakim itu. Jadi sudah dipastikan nanti akan sangat sulit untuk mengambil keputusan seperti ini. Oke, Bang Ali. Kalau dengar Mbak Bivitri menjelaskan, rasanya perpu ini akan tetap berjalan. Begini, Mas Bayu. Begini, Mas Bayu. Ini sudah terpaksa berjalan. Saya, Mas Bayu, Mbak Yu Bivitri, sama Adinda Kumira, kita mesti berpikir secara positive thinking dalam bahasa agama itu adalah berhusnuzan, berprasangka baik. Karena yang kita bicara ini adalah menyangkut hajat orang banyak. Sehingga baik dalam mahkamah konstitusi maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apapun kita secara subjektif menilai, tetap dalam kerangka knowledge, ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kalau seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Yu. Tapi kan di agama pun diajarkan juga untuk musyawarah dan membicarakan semuanya kan. Makamah konstitusi meminta untuk ada masukan-masukan. Kenapa sih pemerintah nggak mau menerima masukan-masukan dulu? Bukan, dengar baik-baik. Tidak mungkin Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah peganti undang-undang tanpa membicarakan persoalan ini dengan seluruh perangkat yang melekat kepada beliau. Oh jadi sudah. Itu sebabnya kami, dengar Mbak Basmayo, itu sebabnya kami dari kantor staf Presiden, salah satu di antara perangkat yang melekat kepada Presiden itu, kami membuat pointers yang apa yang disebut dengan daily briefing. Daily briefing itu untuk memberikan masukan kepada Bapak Presiden poin-poin terkait dengan fungsi tugas dan kewenang hak tertinggi yang diperintahkan oleh Presiden untuk beliau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang dituntunkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu pertama. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini akan mendapatkan persetujuan atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi tidak mutlak perpu ini diketerbitkan oleh Presiden, kemudian semua orang sami'na watakna dalam bahasa Quran itu kami dengar dan kami taat dan tunduk. Tidak. Dibahas di DPR. Oke. Kalau kita berperasangka buruk lagi kepada DPR, tidak boleh. Karena DPR adalah perwakilan rakyat Republik Indonesia. Itu yang menurut saya, kita berdialog ini menjadi penting untuk memberikan pembelajaran juga kepada rakyat. Penonton Kompas TV termasuk yang ada di Kendari Sulawesi Tenggara, saya ada di sini sekarang, Mas Bayu. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya boleh masuk di sini? Boleh, silakan Mbak Bifi. Ya, saya dari tadi sangat ingin mendebat, tapi saya berusaha untuk menghormati dulu Bang Ambalin. Tapi saya harus katakan bahwa, dalam bernegara, oke silakan dengaran saya ya Bang ya, dalam bernegara itu kita memang seperti harus selalu bersuuzon, kita harus berperasangka buruk. Kenapa? Karena dalam bernegara kita sudah mengelola kekuasaan yang sangat besar, yang bahkan bisa menentukan hak asasi manusia seseorang, dan banyak orang, masyarakat luas. Karena itu dalam negara selalu ada konsep pembatasan kekuasaan. Jadi keliru kalau selalu kita punya asumsi, bikin positif dulu, Presiden baik-baik saja. Kalau tadi misalnya Pak Ngabalin, Bang Ngabalin bilang bahwa, semua elemen yang melekat pada Presiden, saya ingat sekali kata-katanya itu, sudah dimintai pendapat. Betul. Elemen yang melekat. Tapi masyarakat tidak melekat. Mbak Mira tidak melekat. Saya tidak melekat. Didengar atau tidak? Dan elemen yang melekat, kita harus sadar juga pemerintahan kita yang sekarang ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang begitu banyak punya benturan kepentingan. Kita sering namanya dengan oligarki. Orang-orang yang sebenarnya memiliki saham di banyak perusahaan, tambang, perkebunan, dan lain sebagainya, di mana pengambilan-pengambilan kebijakan itu sudah sangat sering dipengaruhi oleh orang-orang yang punya benturan kepentingan ini. Jadi memang yang melekat pada Presiden adalah orang-orang yang menginginkan supaya yang diberi keuntungan dari sebuah kebijakan seperti Perpucita Kerja ini adalah investor, bukan masyarakat luas. Itu soalnya. Jadi kita tidak bisa berasumsi baik terus, karena memang negara ini adalah soal menjalankan kekuasaan yang sangat besar dan bisa berdampak luas pada 270 juta rakyat Indonesia. Harusnya rakyat yang didengar, bukan cuma orang-orang yang ada di sekeliling Presiden. Itu Mas Baru. Oke, ditahan sebentar Bang Ali. Saya ingin kasih kesempatan juga untuk Mbak Mira. Mbak Mira, kalau semua sistem ini dilakukan, nanti akan ke DPR, perpunya dibahas, mungkin juga ada yang mengujinya lagi di Mahkamah Konstitusi, di mana aspek dan lain-lain Mbak Mira dan kawan-kawan akan mengawal ini. Sekali lagi, dalam bayangan Mbak Mira. Jadi gini, yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi itu baru uji formil. Tapi kenyataan kami didapatkan, S.G. Baru ini malah masuk ke material ya. Artinya, salah kaprah kalau menurut kami, kalau menurut saya ya. Jadi, kalau melalui uji materi lagi atau, sorry, uji di Mahkamah Konstitusi lagi, kami masih berat ya. Karena pasti akan muter-muter lagi. Dari lingkaran setan aja Mas Bayu. Jadi, balik ke situ. Tapi esensinya tadi yang sampaikan Mbak Ibit adalah, sesungguhnya seharusnya, sangat mudah kok sebagai pemimpin negara, presiden, pemerintah ini, patuh aja terhadap amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Tuh, putusan daripada Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cita Kerja kan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya udah jangan diteruskan. Apalagi memunculkan perpu yang malah merubah isi materinya, malah lebih parah lagi kalau menurut saya gitu loh. Artinya, kami insya Allah untuk melakukan uji itu, kayaknya lagi memikir berulang kali, karena memang sudah kami sampaikan, dan kami sangat luar biasa mengalami kemarin pada saat uji, Jujudah Review di MK, luar biasa berpengar, dan kami sudah menghasilkan putusan GR MK, ternyata dibalas dengan pemerintah, dengan perpu, dan ternyata isi perpu juga copy paste, malah juga ada perubahan-perubahan. Mending kalau perubahannya yang mensejahterakan, perubahannya makin memburuk bagi para perempuan yang buruk. Kalau bicara tentang investor gitu ya, Bang Abalin pasti sangat-sangat paham dan tahu gitu ya, akibat dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini, berapa sih investor yang datang ke kita, so kemudian juga bagaimana keuntungan negara ini atas Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat gitu loh. Artinya bagi kami pekerja buruk gak melihat itu, malah makin memperburuk, makin memiskinkan, mensengsarakan para pekerja buruk kita akibat dampak Undang-Undang Cipta Kerja Om Nibusul ini. Dan kami masih belum, mohon maaf nih ya, masih belum percaya dengan DPR RI, karena tadi memang kan sedangkan ke pemerintah semua. Itu umat. Ya, oke. Singkat Bang Ali, mungkin terakhir dari Anda. Ini kan menuai lagi kontroversi, kita mengulang lagi Om Nibus Law. Saya bukan pengamat ekonomi, tetapi selalu berbincang mengenai Om Nibus Law, dan sekarang ada PERPU, Cipta Kerja. Ini akan justru membuat gejolak lagi. Feeling saya, mudah-mudahan saya salah Bang Ali. Tapi apakah dengan demikian, masukan-masukan dari Mbak Mira, mewakili banyak pekerja, masukan dari tata negara, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang memegang kuasa sekarang, sulit untuk nggak membuat ini jadi akal-akalan. Saya meminjam Mbak Bivitri, ini mepet-mepet benar di tahun baru, dan segala sesuatunya. Tadi sudah kita bahas. Tapi apakah dengan begini, pemerintah mau mendengar dan melihat lagi, sehingga ini nanti betul-betul seperti yang diharapkan Presiden, diharapkan kita semua. Baik buat semua orang. Itu aja Bang Ali. Singkat. Oke. Mas Bayu, di tanganku ini ada PERPU, ini saya ada pegang. Memang kalau saya jalan kemana-mana, saya bawa bahan-bahan, supaya kalau kompas TV telepon saya, saya bisa punya data dan bisa ini. Begini, begini. Saya berharap banyak, agar teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini mendengar apa yang kita bincangkan. Langkah pertama begini, ini kan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 kan sudah diterbitkan. Oke. Sejumlah poin dan perkara-perkara yang dikemukakan oleh Mira maupun Mbak Ayu, sekarang kalau, kalaulah pemerintah itu dicurigai deh, oke deh, tidak dipercaya dengan Presiden Joko Widodo atau pemerintah, atau teman-teman yang menangani ini di Kementerian Perekonomian. Menurutku, karena ini saya katakan tadi saya sudah pegang perpu, maka dipegang, dicatat poin-poin mana yang menjadi keberatan, poin-poin mana yang menyulitkan apa yang seperti tadi disebutkan oleh Mira, catatkan dengan baik-baik, kemudian, ini perkara kan akan dibahas ini, perpu ini, di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau nanti teman-teman tidak bisa punya hubungan untuk masuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Insya Allah sore saya balik nih, ke Jakarta. Kita jumpa, saya menjadi orang terdepan untuk mengantarkan, ya, Mira dan kawan-kawan, atau juga mungkin Mbak Ayu sebagai seorang ilmuwan, kita diskusikan, kita bicarakan, agar semua poin-poin yang tadi dibahas dan dikeberatkan itu, dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kasih satu poinnya, atau satu kopinya sama saya. Mari kita bicarakan untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia lebih utama lagi. Tadi adalah komunitas teman-teman buru di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya kita tidak boleh saling mencurigai. Kita tidak boleh saling berperasangka buru terhadap keputusan-keputusan yang mendatangkan kemasalahan bagi kepentingan rakyat dan negara ini. Itu poin saya. Terima kasih. Baik. Nah, saya tutup di sini dulu, karena saya meyakini ini masih akan berlanjut. Jadi kita bertiga, berempat bersama saya mungkin masih ketemu lagi untuk membahas perkembangan ini. Insya Allah, insya Allah. Doakan saya tiba di Jakarta dengan selamat dari kendari Sulawesi Tenggara. Amin. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan diskusi-diskusi ini lewat siapapun bisa mengalir, termasuk lewat Bang Ali Motar Ngabalin sebagai tenaga utama yang undang pasti saya orang pertama untuk hasil. Terima kasih. Terima kasih Bang Ali. Mbak Bivitri, Mbak Mirah, kita berlanjut lagi. Saya meyakini untuk obrolan pagi ini, saya terima kasih untuk kawasannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan saudara, saya lanjutkan dengan informasi berikut. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, optimis sektor perdagangan Indonesia akan tumbuh positif di tahun yang baru, 2023. Salah satu bentuk nyatanya adalah Kementerian Perdagangan berhasil menstabilkan harga minyak goreng pada masa kerja tahun 2022. Hadirnya minyak goreng dengan merek minyak kita dengan harga penjualan yang sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liternya merupakan solusi yang dikeluarkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Pengaturan distribusi dan harga minyak goreng serta kebutuhan pokok lain yang stabil membuahkan hasil meredam laju inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak sepanjang semester 2 tahun 2022. Hingga November 2022, inflasi Indonesia telah melandai. Inflasi umum tercatat 5,42 persen didorong oleh inflasi Hotel Food sebesar 5,7 persen yang merupakan angka terendah sejak Mei 2022. Tahun 2, 2020 hingga kuartal 1, 2021 mengalami kontraksi atau minus. Ekonomi Indonesia mampu bangkit dan pulih secara bertahap hingga tumbuh 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun 2022. Selama pemulihan, ekspor menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan capai kenaikan skor yang lebih tinggi dari impor menjadikan rata perdagaan Indonesia surplus selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada Januari-November 2022, surplus sudah mencapai 50,59 miliar USD. Angka ini menjadi rekor sejarah baru Indonesia karena melampaui rekor tertinggi sebelumnya di tahun 2006 dengan nilai surplus 39,73 miliar USD. Selain itu, kontribusi ekspor barang dan jasa kenaikan harga komoditas namigas seperti nikel dan batu barang juga mendorong pertumbuhan yang baik sehingga dari catatan capaian kinerja ekspor yang lebih tinggi dari impor menjadikan raca perdagangan Indonesia tetap surplus. Tim Liputan Kompas TV Sedara tetap bersama kami Usai Jeddah kami akan hadirkan informasi mengenai media sosial